Oke kita lanjutin lagi Ragnarok next generationnya dan di video kali ini gue akan ngejelasin kalian para pemula di game ini untuk gimana caranya menjalankan yang namanya life skill pada Ragnarok ini Untuk simple memahaminya kita bisa lihat ya disini kita ada sebelah kiri ada 3 hal yang ada di sebelah kiri fishing, mining, dan gardening dan ada tiga juga di sebelah kanan smelting, cooking, crafting, untuk crafting ini tidak bisa untuk semua kelas kenapa karena khusus untuk merchant hanya dia yang bisa melakukan apa nih crafting ya gitu jadi gue akan bahas smelting dan cooking oke jadi kalian tidak perlu bingung jadi mikirnya adalah apa yang harus kalian lakukan adalah smelting nah kita fokus di smelting dan cooking gak usah fokus kesini dulu di smelting ini kita ada tiga item ya untuk sementara ada tiga item sini item yang lainnya itu nanti akan kita bahas kalau sudah levelnya tinggi ya karena untuk ngecrafting ini kita butuh smelting material level 8 sedangkan gua masih level 1 jadi gua kasih pemahaman dasarnya aja lah ya nah di awal awal di smelting di level smelting level 1 ini itu kita hanya bisa mengcrafting tiga jenis yaitu pertama adalah ini yang warna coklat ya yang warna coklat ini digunakan untuk ngeplusin ekip yang sudah plus 20 ke atas lalu oke bentar gua jalan dulu nah buat yang dimaksud ngeplusin itu disini bro ya disini ada strength 10 kita klik kita strength 10 nah kalian bisa lihat gua disini ada item level 2 1 senjata gua level 2 1 sedangkan yang lain masih 0 nah kalau yang masih 0 kita membutuhkan batu aja tapi kalau sudah level 2 1 kita butuhnya prakon nah prakon ini tadi kita bisa dapetin dari smelting nah di smelting ini ya pokoknya warna coklat ini yang gambar senjata untuk senjata yang ini untuk armor dan yang gambar apa namanya ini aksesoris ya untuk aksesoris gitu lalu yang kedua ini ini ada namanya sharpening enchantment ini fungsinya untuk ngebuka stat pada equip itu ada di daerah sini ini untuk senjata ini untuk baju dan ini untuk aksesoris nah gua contohin yang untuk aksesoris karena waktu tutorial kemarin itu kan kita sudah ngebuka ini nah ini dia disini di equip apa namanya nih akses itu ada statnya lagi kan di bawah ada 3 slot stat nah untuk ngebuka slot stat kita membutuhkan namanya ini enchantment stone ya lalu ini kan gua dapetnya int2 apakah pasti dapet int? bisa str bisa deks semua stat bisa gitu dan plusnya apakah pasti 2? enggak bisa dari plus 1 bisa plus 2 bisa plus 3 bisa plus 5 bisa plus 6 kayak gitu jadi kalau misalkan kalian nge-refine tiba-tiba kalian ini magic tapi disini tulisannya dapetnya str apa yang harus dilakukan? apakah di delete? caranya tinggal refine lagi aja ditiban gitu ya bang gua dapetnya int plus 1 ditiban aja ditiban sampai dapet plus yang kalian inginkan dan stat yang kalian inginkan simpelnya gitu bro ya dan itu bisa di crafting eh di smelting disini oke lalu yang ini elunium ini digunakan untuk nge-plusin juga ya nah yang jadi masalah eh kan gimana caranya untuk kita bisa nge-craft ini nge-smelting ini caranya tinggal di klik aja lalu disini ada bahannya oke disini ada bahannya pertama itu adalah batu ini batu bisa didapetin tinggal di klik ini cara dapetnya dan yang satu lagi ini oke dapetnya dari mancing jadi yang kanan kalian gak usah pikirin lah ya jadi tinggal di klik dapetnya ini nyari batu sama mancing shell ini mancing terus ini batu dan dari mancing kalian akan tahu ini mancing nya itu dengan cara tinggal di klik aja disini ya kalau kalian sering mancing kalian akan tahu oh ini dari mancing gitu nah pastikan ya di di setiap ini ada levelnya smelting ini level 1 untuk bisa nge-smelting yang ini kita harus level 2 begitu selanjutnya yang ini smelting ini harus level 3 kayak gitu ya begitu juga dengan fishing fishing juga ada levelnya begitu juga dengan mining ada level dan juga gardening ada level cooking juga ada level nah untuk meningkatkan levelnya caranya ya lu melakukan mancing kalau mau naikin level mancing mining juga gitu lu tinggal mining aja nanti levelnya naik gitu ya nah yang paling penting adalah untuk melakukan life skill ini kita membutuhkan yang namanya stamina itu yang kemarin di streaming gua jelasin bahwasannya game ini tidak ada stamina untuk HP adanya stamina untuk life skill tadi ya untuk buat nempah-nempah lah intinya life skill itu untuk nempah dan crafting buff gitu nah kalau stamina nya abis dapetin nya dari mana dapetin nya adalah dengan cara meng-convert jumlah odin blessing yang kita punya contoh ini kan 600 ya 600 lalu stamina kita abis sedangkan kita punya odin blessing 600 caranya ini kita on bam lalu kita ke monster lalu monster itu kita hajar sampai odin blessing ini abis 600 maka nanti 600 nya akan ke transfer kesini stamina yang 0 akan akan naik menjadi 600 jelas ya jadi stamina dapetin nya dari convert dari odin blessing nah kalau odin blessing lu abis cara dapetin nya dari disini bisa dari mengerjakan quest papan sehari totalnya 1400 dan lu bisa bengong-bengong di frontera sehari 600 total 2000 artinya dalam satu hari kalian bisa odin blessing dapet 2000 maksimal ditumpuk bisa sampai 5 hari yaitu 10.000 dan ini bisa kalian hajar untuk stamina ya stamina nya mentoknya itu 4000 jadi pastikan stamina kalian abis jangan gak di abisin sayang banget gitu ya nah selanjutnya gua akan bahas disini ya fishing mining dan gardening cara mudah mendapatkannya tinggal di klik disini kita ada banyak ya ada banyak item-item disini lalu bang gua kalau mancing kok dapetnya random kadang batu kadang kodok kadang udang bisa gak sih untuk eh apa namanya fokus aja gitu untuk dapetin nya bisa caranya gini oke misalkan yang paling dibutuhkan itu ini batu dan turquoise ya tiga ini biasanya yang dibutuhkan sekarang gua akan fokus ke saya nih turquoise oke di klik lalu disini ada tiga informasi artinya yang disini ditemuin maksudnya lokasi dia lu kalau mau mancing lu tinggal klik ini nanti car lu akan jalan ke lokasinya oke lalu disini ada fungsi maksudnya item ini bisa difungsikan untuk membuat baju ini karnium gitu ya begitu juga dengan ini ini fungsinya digunakan untuk membuat rakon simple ya lalu di kanan ini nah inilah dia rekomendasi baik yang tadi kalian tanya gimana caranya biar fokus dapetin ini aja kita pakai pancingannya caranya tinggal di klik bang gua gak punya umpannya tinggal di klik lalu kalian klik get dan Alberta nah ini bisa didapetin dengan cara lu hunting pupa atau beli saran gua beli aja duit zeni gampang disini tinggal klik dan berangkat oke kita sudah sampai di kota Alberta dan disini kita sudah menemukan NPC nya nah ini dia kita tinggal beli aja mau sejumlah berapa misalkan 10 oke gitu ya dan ini juga ada bahan-bahan buat mancing yang lainnya ya pokoknya ada disini semua mungkin ada disini semua oke nah setelah itu kita balik lagi ke sini yang ke turkois tinggal klik frontera south gate tinggal di klik dan kita akan berangkat gitu ya nah ini kita sudah sampai ke lokasinya setelah itu kita pancing ya nah untuk pancingan ada yang auto ada yang tidak jadi mancing bisa manual bisa auto untuk auto ya kita harus beli pancingannya pancingannya itu ada disana oke gua jelasin dulu yang pancingan ya nah yang pancingan kalian bisa beli disini yang auto ya untuk yang auto kalian bisa klik yang store nah disini kita membutuhkan 20 koin 20 koin itu ada disini untuk dapetin poinnya itu kita melakukan questnya dia atau memenangkan kontes oke nah setelah itu nanti ini bisa ya bisa memancing secara otomatis tapi dia fungsinya sama kayak tambang artinya dia ada ada apa namanya dia nggak unlimited dia ada durability nya 100% kalau durability 100% abis kalian beli lagi gitu kita kalau kasih mancing dulu oke nah kalau misalkan kita mancing biasa ya kayak gini mulai kalau kita pakai pancingan default maka nanti yang kita dapat itu random nah ini gue dapat udang kita coba 3 kali ya dapat udang dapat turkois udah beda lagi dan bam tuh dapat 3 random ya tapi kalau kita pakai pancingan nah ini yang sudah kita beli tadi untuk dapat dapetin si turkois makanya pastinya kita akan mendapatkan item tersebut nah pastinya untuk awal-awal dapatnya kodok tapi seterusnya itu nanti kita akan dapat turkois kita coba 3 kali mancing ya jadi sekitar 90% pasti dapat item yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi udah 3 yang random ya ingat ya tidak pasti dapat tapi chancenya lebih besar ketika kita menggunakan umpannya ya jadi bukan pasti 100% dapat itu terus gitu ini lagi gak hoki aja bro nah pastinya kita dapat turkois terus ya oke nah kita coba sekarang pancingan yang lain ini pancingan yang ini kalau gak salah untuk dapetin dapetin shell eh pancingan apa namanya umpan ya untuk dapetin shell malah udang terus dong hahaha nah dapetin shell kayak gitu oke itu udah udah paham ya untuk mancing jadi untuk naikin level mancingnya ya kita terus-terusan aja mancing eh untuk naikin level pancingannya eh iya level mancingnya agar kita bisa mendapatkan item yang lain nah disini ada level 2 ya ikan level 2 lalu disini ada level 3 jadi kalau kalian misalkan mancing yang level 3 untuk yang pancingan random kalian bisa mendapatkan secara random dari level 1 sampai level 3 kalau udah level 3 begitu begitu juga dengan yang lainnya ya sama nah sekarang gue akan ngebahas tentang mining untuk pancingan kalian kalau punya pertanyaan ketik aja di kolom komentar ya lalu disini ada tempatnya untuk mining ya nah ini karena gue masih level 1 hanya item level 1 aja yang bisa kita dapetin sama seperti yang tadi ketika kita klik yang ini nanti di sebelah kanan kita bisa tahu lokasinya dimana fungsi batu ini untuk membuat apa gitu ya kayak gini nah ini fungsinya buat bikin kayak gini bikin kayak gitu bikin kayak Ono nah ini untuk bikin brandium nah sekarang kita coba yang gini ya ini lokasinya disini lalu bisa menggunakan pakai piquek biasa nah piquek ini ada 2 jenis ada yang ini normal ada yang satunya lagi yang advance lebih cepet dia untuk beli ini apa namanya ini paculnya kita ke prontera dulu karena disana tempatnya nah tempatnya itu ada disini di store kalian tinggal klik lalu nanti disini ada nah ada piqueknya ini yang normal dan yang advance kalian selian bisa beli yang ini ya karena gue udah ada jadi gue gak perlu beli lagi dan sekarang kita langsung berangkat ke lokasi nambang tinggal klik live mining van 1 berangkat kita udah sampai ke lokasi tambangnya dan kita langsung coba aja mining dibawah sini ada lambang mining lambang apa namanya nih miner nya ya tinggal di klik kalian tinggal pilih aja pacul yang kalian inginkan nah disini gue udah ada 2 ya ada 2 jenis pacul sekarang kita coba pacul yang pertama lihat kecepatannya go 2 3 4 5 bam dapat ya sekitar 5 detik untuk bisa mendapatkan hasil pacul untuk menggunakan pacul yang ini sekarang kita coba yang lebih cepat oke 1 2 3 1 2 3 hanya cukup 3 detik aja ya untuk dapetin hasil tambang dengan pacul yang ini jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai pacul yang cepat atau pacul yang lambat kalau pacul yang cepat kalian bisa mendapatkan menghabiskan stamina nya lebih cepat lagi lah gitu oke itu tadi seputar untuk nambangnya nah untuk nambang ini kita gak seperti mancing yang artinya ketika kita nambang di level 1 maka semua item yang ini bisa kita dapatkan kalau kita nambang di level 2 kalau udah level mining nya 2 itu nanti kita akan mining nya di daerah sini sebelahnya level 3 selanjutnya gitu lah ya nah seperti yang gue bilang tadi kalau kalian udah level kalau kalian masih level 1 itu hanya dapat item yang level 1 aja kalau kalian level 2 bisa dapat sampai level 1 dan level 2 nya nah yang ini ya kalau udah level 3 kalian dapat level 1 sampai level 3 untuk nambang simple begitu ya sekarang kita lanjut ke bagian ini gardening sama juga gardening ketika kita klik yang ini item nya nanti di sebelah kanan kita bisa melihat informasi dimana dia bisa kita temukan lalu kita bisa tahu fungsi dari pohon yang ini bisa bikin yang apa namanya ini buat senjata yang ini untuk aksesoris dan lain lainnya gitu ya sekarang kita coba aja langsung ke lokasinya let's go nah ini ada lokasinya tanaman tidak tumbuh dalam periode ini sayang banget ya jadi tanamannya sudah tidak tumbuh lagi jadi kalau kita mau nge gardening lagi nanti di informasikan oleh si GM nya eh bukan GM nya dari game nya ini kan kita di gunung Mjolnir ya kita nunggu sampai nanti sistem memberi tahu 10 menit lagi di Mjolnir akan tumbuh gitu nah kita langsung pada berangkat kesini deh gitu ya begitu juga dengan tumbuhan yang lain ya pokoknya yang di Mjolnir ini sudah tidak tumbuh lagi kita nunggu sampai nanti apa namanya mereka tumbuh ya baru bisa kita gardening coba yang lain mungkin mungkin ada yang tumbuh nah ini untuk levelnya juga sama bro ya untuk bisa level 2 kita harus terus nge nge farming ini gitu untuk ngegebe levelnya abisnya stamina disini kita coba ke daerah sini ya pumpkin yuk nah ini pumpkin bisa kita gak bisa kita farming bisa kita farming terus terusan ya karena memang ini sudah tumbuh gitu gitu jadi ada periode tumbuh dan periode tidak tumbuhnya jadi kalian bisa farming terus terusan di gardening ini untuk naikin level gather nya ya gitu nah seperti ini gitu ya seal abu ini kita bisa menggunakannya untuk ngebuat apa nih senjata kita coba bukan senjata ya maksudnya yang ini nih nah hehehe eh sebentar oh beda lagi itu ya nah ini untuk makanan untuk cooking nah ini bahannya dari pumpkin daging dan lain-lain itu nanti aja gue bahas intinya untuk gardening kalian kalau misalkan udah ke lokasinya terus tidak ada muncul apa namanya ada muncul gardening dan kalau kalian klik dia enggak nge-harvest itu artinya belum tumbuh dan kita harus nunggu dulu yang apa namanya harus nunggu dulu informasi yang ada disini ya nanti sistem akan ngasih tahu 10 menit lagi tumbuhan ini akan tumbuh di jolnir kayak gitu ya atau di sograt dan lain-lain nah itu tadi seputar fishing mining dan gardening ini adalah tiga bahan yang dibutuhkan untuk smelting dan cooking simpelnya seperti itu ya nah untuk cooking disini juga ada level 1 dan level level terakhirnya adalah level 8 untuk cooking nah di level 1 ini ini untuk buff ya fungsi food ini adalah buff deck 10 selama 30 menit STR 10 kayak gitu selanjutnya ada nambah PATK selama 30 kayak gitu-gitu ya ini digunakan untuk buff kemungkinan kalian akan melakukan ini ketika sudah endgame mungkin ya tapi dicicil aja dari awal gitu kita bisa lihat ya di cooking yang ke-8 ini yang level 8 itu ada HP regen ada bonus heal ada crit damage 6% selama 30 menit gitu pokoknya kalian bisa lihat-lihat aja ya kalian klik-klik aja disini tapi intinya cara cara untuk memasak bahannya itu ada disini ada di fishing mining dan gardening tinggal kalian klik aja nanti kalian akan langsung tahu oh bahannya ini untuk dapatin pumpkin kalian langsung lihat gardening oh pumpkin disini di klik pumpkin langsung lalu kalian klik frontera south nanti akan jalan ke lokasinya lalu untuk smelting juga seperti itu misalkan kalian mau crafting yang ini oredekon ini dapatnya dari mana nih tinggal di klik eh itu nambang ya tinggal di klik mining oh ini bahannya dapatnya dimana oh disini tinggal di klik langsung ke lokasinya jadi seperti itu ya untuk informasi untuk informasi si life skill jadi kalian kalau masih ada pertanyaan langsung tanya aja di kolom komentar nanti gua akan jawab pertanyaan kalian gitu ya intinya sekali lagi untuk life skill itu kita membutuhkan namanya stamina kalau stamina nya habis kita klik apa namanya odin blessing lalu kita nyalakan lalu kita apa namanya habiskan ya kita leveling habiskan sejumlah odin blessing misalkan odin blessing kalian ada 1000 maka nanti si stamina nya yang 0 akan naik menjadi 1000 terisi 1000 gitu ya dan untuk XP life XP kita ini tidak ada stamina nya jadi bisa terus-terusan untuk leveling 24 jam seperti itu untuk spot 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 leveling kalian nanti bisa lihat video-video gua yang lain ya dan juga untuk auto kaya dan apa namanya cara exchange itu nanti kalian bisa lihat video gua yang lain oke deh kalau merasa terbantu jangan lupa di subscribe like dan share thank you semuanya sampai jumpa di next video